Hai guys, kalian pasti sudah tahu saya berasal dari Republik Ceko. Ceko itu negara kecil di tengah benua Eropa dan banyak orang Indonesia tahu pemain sepak bola asli Ceko atau juga olahraga online. Tapi belum ada banyak orang yang tahu bahwa para orang Ceko berdiri di belakang banyak penemuan yang sekarang sering dipakai di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya mempersiapkan beberapa video tentang penemuan merek atau juga orang yang terkenal asli Ceko. Agar saya sedikit membantu mempromosikan negara saya yang kecil, tapi pasti sangat menarik. Jadi hari ini kita akan membahas delapan penemuan yang asli Ceko atau Cekoslovakia. Nomor satu, SEMTEX. SEMTEX adalah salah satu bahan peledak yang paling terkenal di dunia. Kalian pasti tahu tentang bahan peledak ini, tapi mungkin kalian tidak tahu bahwa SEMTEX itu berasal dari Republik Ceko. Dua orang Ceko, Stanislav Brebera dan Rajim Puchatko, pertama kali membuat SEMTEX pada tahun 1950-an. Dan bahan peledak ini diberikan nama dari singkatan nama pabrik, yang memproduksinya pertama kali, yaitu SEMTEX EXPLOSIA. Nomor dua, LENSA KONTAK. Orang pertama yang menemukan ide LENSA KONTAK adalah Leonardo da Vinci. Tapi era LENSA KONTAK itu sebenarnya dimulai pada tahun 1887 ketika LENSA KONTAK yang pertama dibuat dari gelas. Tapi itu tidak nyaman dan itu juga bikin mata sakit. Jadi yang dianggap penemu LENSA KONTAK yang lembut dan muderan adalah Oto Wichterle, seorang profesor di sebuah Universitas di Praha dan muridnya, yang namanya Drahoslav Lim. Mereka mendapatkan hak paten LENSA KONTAK pada tahun 1925. Tapi sayangnya pemerintah komunis Cekoslovakia waktu itu tidak begitu mendukung para penemu dan paten ini dijual kepada perusahaan di Amerika. Nomor tiga, SEL TAHANAN PEMABUK. SEL TAHANAN PEMABUK atau dalam bahasa Inggris DRUNK TANK adalah sebuah tempat kemana kalian dibawa oleh polisi kalau kalian terlalu mabuk dan kalian ketemu di jalan dengan seorang polisi yang akan memutuskan bahwa kalian berbahaya bagi lingkungan sekitar atau bagi diri sendiri. Dan di SEL ini kalian harus menginap sampai kalian bisa sadar lagi. Dan setelah itu kalian juga harus bayar tagihan jadi itu hanya seperti hotel yang tidak begitu nyaman dan sangat mahal. Jadi hotel untuk para pemabuk. Tempat ini pertama kali didirikan di Cekoslovakia pada tahun 1951. Penderinya adalah seorang pejuang alkoholisme yang namanya Jaroslav Skala. Ini mungkin sedikit lucu ya, tapi saya sudah pernah cerita bahwa orang Ceko minum paling banyak bir di dunia per tahun. Dan sebenarnya alkohol itu sangat penting bagi orang Ceko dan ada banyak yang benar-benar minum hampir setiap hari atau ya bagi mereka itu seperti bagian dari kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kita tidak bisa heran bahwa SEL TAHANAN PEMABUK ini pertama kali dibuka di Republik Ceko. Nomor 4. Gula Kubus Gula Kubus sangat biasa pada zaman ini. Tapi sebenarnya cerita tentang penemuan bentuk gula ini sangat menarik. Karena dulu gula itu berbentuk sugar loaf yang terlalu tinggi dan kurang praktis. Jadi zaman lalu kalau kalian butuh sedikit gula, kalian butuh pakai pisau, palu, atau geget. Pada tahun 1841, seorang wanita bernama Yuliana Radova butuh potong sedikit gula ini dan dia melukai diri dengan pisau. Jadi dia bilang kepada suaminya yang bekerja sebagai direktur sebuah pabrik gula di Ceko bahwa dia mungkin bisa cari solusi yang lain supaya ibu-ibu di rumah tidak perlu selalu potong gula ini sugar loaf yang besar karena itu sedikit berbahaya ya. Dan suaminya berpikir tentang semuanya dan pada akhirnya dia menemukan gula kubus. Sebenarnya dia asli Swiss Austria, tapi dia tinggal di Ceko dan istrinya juga orang Ceko dan dia juga menjadi direktur pabrik yang berada di Ceko. Jadi kami menganggap gula kubus itu penemuan asli Ceko. Nomor lima, patentka atau snap fastener. Ada yang pernah lihat kancing jenis ini? Itu ditemukan pertama kali di Ceko pada tahun 1902. Dan sejak zaman itu, mesin mekanis yang dipakai untuk membuat kancing ini, itu dipakai sampai sekarang. Nomor enam, pensil mekanik versatil. Versatilka atau pensil mekanik versatil adalah sebuah pensil yang isinya, itu yang granit itu, bisa diisi kembali. Dan sekarang itu sudah dipakai di mana-mana di dunia. Nah, dan ini juga produk Ceko sebenarnya. Karena pensil jenis ini pertama kali dibuat di sebuah pabrik di kota Ceko Budajovice pada tahun 1940-an. Nomor tujuh, penangkal petir. Penemuan ini sudah menyelamatkan banyak nyawa saat badai petir. Penemunya adalah prokop djivis yang hidup pada abad ke-18. Ada juga teori bahwa penemuan penangkal petir adalah Benjamin Franklin. Tetapi sebenarnya penangkal petir yang pertama dipasang di Ceko pada tahun 1754. Sedangkan di Amerika pada tahun 1760. Jadi, buatan Ceko juga. Nomor delapan, desinfektan. Larutan Chlumsky atau juga disebut solutio fenoli campurata adalah champuran fenol dan kapur barus dengan penambahan etanol 76%. Larutan ini pertama kali dibuat pada tahun 1926 oleh doktor Vítislav Chlumsky, yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Militer selama Perang Dunia Pertama. Dan walaupun desinfektan ini bukan nomor satu di dunia, sampai hari ini itu sering dipakai di rumah sakit di seluruh dunia, terutama sebelum pembedahan. Jadi, sterilasi, desinfeksi. Dan masih ada banyak lagi. Jadi, jangan lupa menonton video yang selanjutnya yang saya akan upload minggu depan. Di sana saya akan cerita tentang tujuh penemuan Ceko lain. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like atau kasih komen di bawah. dan bagikan video ini dengan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Dadah.